Oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop ya pada kesempatan Kali ini kita kembali ke konten edit foto manipulasi atau edit foto halo barang influencer yaitu Jessica Jen Sepertilah hasil editing kita hari ini ya bro ya dan seperti biasa kita telah menyiapkan bahan mentahnya ya bro Nah ini adalah background dari Jessica Jen ya bro dia megang kucing ya oke seperti ini dan disini ada ruang space kosong untuk kita muat foto berdua ya Dan tentunya disini ada foto dari foto aku ya bro dengan juga megang kucing ya oke kurang lebih seperti kucing aku ya bro Jadi saya ini berfoto di dalam ruangan dan konsep pencahayaannya itu ada bantuan flash kamera ya di depan wajah saya ya bro Atau pencahayaan bantuan lah kurang lebih seperti itu ya oke gimana cara ngerti kita langsung saja eksekusi ya bro Nah disini kita langsung saja ya bro berfoto menggunakan kamera atau kamera HP juga bisa yang penting bisa berfoto seperti ini posenya ya bro Yang biarlah kelihatan konsepnya pas aja gitu ya bro Oke kita langsung ke bagian background saya dulu disini kita akan menyeleksi objek orangnya dan bagian background belakangnya kita tinggal ya bro Karena disini udah ruang space kosongnya udah muat berdua ya bro jadi kita langsung seleksi saja bagian objek orangnya Nah disini ada beberapa opsi untuk menyeleksi objek orangnya kalian bisa menggunakan quick selection tool Lasso tool atau Pento ya yang penting bisa diseleksi secara rapi ya Disini aku akan menggunakan quick selection tool aja ya Nah terserah kalian mau ngikutin atau tidak ya bro Jadi tombol shortcutnya untuk menggunakan quick selection tool adalah huruf W di keyboard kalian gunakan yang plus untuk meng-add selection Ambil saja bagian objek orangnya seperti ini Nah add selection saja Yep apabila udah selesai seperti ini kita langsung ke workflow kita potong dan kita drag foto ini ke background yang udah kita siapkan tadi yang ada JFC kajiannya seperti ini Oke ya baru kita sesuaikan ya bro jangan lupa kita pergi ke layar satu ini adalah layar ya kita double klik saja pada mau sekalian ganti ya Layarnya menjadi saya ya biar gak ketuker posisinya ya kita namain dulu seperti ini kita enter ya Baru kita ctrl T untuk memunculkan border seperti ini Jangan lupa kita langsung pergi ke edit transform Nah disini ada yang namanya perspective ya Nah seperti ini kita sesuaikan Nah kita ctrl T lagi ke bagian sudutnya tahan shift ya seperti ini Nah oke Sip ya kurang lebih seperti ini Oke nah apabila udah seperti ini kita zoom in dulu Untuk menzoom in dan zoom out seperti ini kalian bisa tahan ALT sambil scroll mouse ya di keyboard kalian ya Sambil kombinasi dengan mouse kalian oke ya Nah disini ada yang bagian terapi Nah disini kita akan coba rapikan menggunakan eraser tool ya Jadi tombol shortcutnya adalah rub E untuk menggunakan eraser tool ya seperti ini Nah ini terlalu besar brushnya Nah tenang aja ya kita kecilan aja brush yang menggunakan buka kurung Di keyboard kalian ya seperti ini Nah oke kita klik kanan hardness nya sekitar 7% Opacity nya kita mainkan 100% Nah kita mulai menghapus seperti ini Oke Jadi video ini akan saya cepatin ya biar menghemat waktu Nah apabila udah selesai seperti ini menghapus bagian terapi tadi mengurang eraser tool kita langsung ke move tool ya Dan apabila udah seperti ini nah disini kan udah kelihatan banget ya beda warna kulit atau pencahayaan dari wajah aku dengan Jessica Jen Karena Jessica Jen ini ya bisa dikatakan Pewarnanya agak lebih putih dan lebih Kayak gimana ya aku amarin ya kalau bisa kalau gasnya seperti itu ya Kita pergi ke layar saya yang ini Nah kita akan seleksi bagian objek orangnya kita samakan tone warnanya ya biar selaras atau balance ya Caranya seperti ini kita klik control kombinasi dengan mouse kalian klik saja seperti ini di layarnya Klik double klik saja pada mouse kalian seperti ini ya Nah oke bam ya akan muncul garis-garis putih seperti ini Artinya kita menyeleksi objek manusianya aja atau orangnya aja ya bro Nah kita langsung ke adjustment layer Disini kita pergi ke bagian vibrance ya Kita akan mengurangi saturasi atau saturate nya ya bro di bagian vibrance nya seperti ini ya Oke cukup ya Kira-kira segini dulu kita tutup Kita pergi ke layar saya lagi kita klik control klik pada mouse kalian di layar thumbnail Kita langsung ke adjustment layer color balance Nah esok kombinasikan lagi kita tambahkan warna biru Tambahkan juga warna yang ini Ini cyan dan ini adalah warna biru ya Kalian otak aktifkan aja sampai warnanya udah hampir mirip gitu ya Kira-kira seperti itu kita tutup saja Kita pergi ke layar saya lagi kita klik control Klik pada mouse kalian di layar thumbnail Kita langsung ke adjustment layer Nah disini kita pergi ke bagian brightness and contrast ya Naikkan sedikit bagian brightness nya Oke seperti ini Contrast nya kita sedikit turunin ya Kembali seperti ini Ini menyesuaikan dengan kulit kalian ya bro Oke cukup ya kita tutup Kita pergi ke layar saya lagi Kita klik control Klik pada mouse kalian di layar thumbnail Kita langsung ke adjustment layer lagi Vibrance lagi ya Nah sedikit turunin Gak usah terbanyak segini Ini juga kita turunin Nah cukup ya Kira-kira segini Kita tutup saja ya Dan apabila udah seperti ini Karena kucing aku ini terlalu putih Warna kulitnya Atau bisa dikatakan warna bulunya Jadi kita akan coba kurangin ya disini ya Bagian brightness and contrastnya Kita pergi ke layar yang ini ya Brightness and contrast Kita klik E di keyboard kalian Perbesaran saja brushnya menggunakan tutup kurung ya Nah seperti ini kita klik kanan Heartless nya sekitar 7% Tipis-tipis saja ya Kita kurangin opacity nya sekitar 39% Bam 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 Biar gak terlalu silau aja gitu ya bro Nah cukup kita langsung ke move tool saja ya Dan apabila udah seperti ini Waktunya kita akan coba Berikan sedikit saturation ya Di bagian ini aja ya bro Di bagian bibir saya ya bro Jadi kita pergi ke layar saya Kita akan seleksi dulu bagian bibir saya Kita klik W di keyboard kalian Dan gunakan yang plus ya Nah kali ini bibir saya jangan terlalu pucat Yang jadi kayak kelihatan aneh Apabila pucat ya bro Seperti ini seleksi saja bagian bibirnya Oke kita add selection sudah ya bro Kita langsung ke adjustment layer Hue and saturation Ambil sampelnya menggunakan yang ini Nah Bam Tambahkan saturasi sedikit saja Cukup Kira-kira segini Plus 10 Kita tutup ya Kita langsung ke move tool Oke Kurang lebih seperti ini Dan apabila udah seperti ini Waktu kita akan samakan tone warna secara keseluruhan dulu Tanpa seleksi objek Ke layar paling atas Adjustment layer dulu Langsung color balance Nah disini aku akan menggunakan Balance nya ini Agak sedikit kebiru-biruan ya Tambahkan warna biru tentunya Berarti tambahkan juga sainnya Campur segini Cukup ya Oke Ini sesuai dengan selera kalian Pengen menggunakan tone warnanya Yang agak kemerah-merahan Atau kuning Atau warna kesain campur biru Terserah kalian Kalian menggunakan yang mana Kita X saja Atau kita tutup Nah disini kita akan coba Memberikan lagi ya bro Nah disini aku coba Ya ini Mengurangin sedikit Ya bisa dikatakan Apa ya Terkena Silau pantulan cahaya ini ya bro Akan coba aku kurangin dulu Bagian wajah saya Karena terlalu glowing gitu ya bro Terlalu Overglownya ya bro Jadi kita pergi ke layar saya dulu Disini kita akan coba Keluar stand tool aja ya bro Cara mengakalin Yang ini Nah ini kayak kelihatan Pantulan-pantulan cahaya ini bro Kita coba Samar-samarkan aja ya Jadi tombol shortcutnya adalah Huruf S Di keyboard kalian Untuk memunculkan Keluar stand tool Nah ini terlalu besar Perkecilnya saja Brashnya menggunakan Buka kurung ya Sama aja Seperti yang tadi ya bro Kita klik kanan Brushnya sekitar 9% aja ya Dan opacity-nya Kita mainkan Sekitar 84% Ya Jangan terlalu banyak Jadi cara Menggunakannya Seperti ini ya bro Kalian Tahan alt Tahan alt Atau alt Di keyboard kalian Ambil sample Di area terdekat Ini yang ini Kita coba hilanginnya Seperti ini Bam Bam Oke Seperti itu Yang ini juga Nah Jadi udah hampir Samar-samar Seperti itu Yang aku maksudnya bro Coba kita kurangin lagi Opacity-nya Sekitar 60 aja Nah Di bagian sebelah sini Oke Cukup Kurang lebih seperti ini Nah Kira-kira cukup ya bro Kurang lebih seperti ini Kita langsung ke Move tool saja ya bro Nah Apabila ada seperti ini Apalagi yang kurang Pasti ada dong Yaitu di bagian bayangan Karena shadow-nya Masih belum ada di belakang saya Bro Kayak kelihatan ngambang gitu ya bro Oke Kita akan langsung Coba berikan bayangan dulu ya bro Nah disini sebelum itu Kita pergi ke layar saya Dulu kita akan duplicate Atau kita copy paste Caranya seperti ini Kita duplicate Ctrl-G Jadi saya copy Letakkan di bawah layar saya ya Nah yang ini Kita double-click saja Ganti namanya Menjadi Bayangan Atau shadow Kita enter saja Seperti ini ya bro Nah kita pergi ke layar bayangannya Kita seleksi dulu ya Kita klik ctrl Klik pada mouse sekalian Di layar thumbnail Seperti ini Akan muncul garis-garis putus ya Nah kali ini kita akan pergi langsung Ke bagian sini Color picture Atau fargain color ya Kita mainkan warna hitam aja ya Kita klik Oke Karena warna dasar Bayangan itu adalah warna hitam Baru kali-kali-kali pencet Alt-delete Kombinasi ya Menjadi warna hitam Sampai yang ini ya bro Bayangannya Oke Nah apabila sudah seperti ini Kita coba Ctrl-D Di keyboard kalian Untuk memunculkan border Yang tadi ya bro Untuk memunculkan Maksudnya Menghilangkan garis-garis putus tadi ya bro Jadi kita Geser ke samping sebelah kiri ya Bayangannya Nah seperti ini Nah Kayak kelihatan outer glow gitu ya bro Oke Biar lebih mulus lagi Bagian Shadownya Kita pergi ke filter Kita akan memberikan efek blur ya Gaussian blur Nah sedikit saja Gak usah terlalu banyak Sekitar Biar kelihatan bagus Sekitar 2,4 aja ya Kita klik ok ya Kita mainkan opacity-nya ya Kean opacity-nya kita mainkan Segini Cukup ya bro Kita geser lagi ke sana Cukup Kurang lebih seperti ini Nah Mainkan juga bagian fill-nya Biar kerasa Nah Cukup ya Kurang lebih seperti ini aja dulu Nah Apabila sudah seperti ini bro Waktunya kita akan memberikan Bayangan lagi ya Caranya kali kita akan memberikan Efek shadow-nya Menggunakan brush aja ya Tanpa menggunakan Seperti tadi ya bro Jadi tambahkan layer baru Atau ke create a new layer Nah seperti ini Kita ganti namanya menjadi Bayangan 2 Kita enter aja ya bro Nah tetap di layer ini ya Nah ini color picture-nya Tetap warna hitam ya bro Baru kita klik B Di keyboard kalian Untuk memunculkan brush tool ya Kita Perbesarkan saja brush Menggunakan tutup kurung Seperti ini Oke kita klik kanan ya Heartless-nya tetap 7% Opacity-nya yang ini Kita mainkan juga 7% Kita letakkan di bawah layer Yang ini lagi ya bro Lajar saja ya Kita brush tips-tips Seperti ini 1, 2, 3 1, 2, 3 Oke Lihat dulu Before Dan after ya Lagi-lagi ya Kita lihat dulu Before, after-nya ya bro Nah kita brush lagi 1, 2, 3 1, 2, 3 Jadi agak gelap ya Berbagian belakang saya ya Seperti ini juga 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Oke Kita lihat dulu Ya Before Nah dan after Udah kelihatan bagus ya bro Kita langsung ke move tool saja ya bro Kita mainkan feel-nya sedikit Kurangin sekitar 82 Kurang lebih seperti ini ya bro Nah apabila sudah seperti ini ya bro Kayaknya disini masih terlalu terang ya Di bagian bawah sini Kayaknya agak gelap Yang ngikutin cahanya dari si Jessica Jen Caranya seperti ini kita coba kurangin cahanya sedikit ya bro Kita pergi ke layar saya Seleksi lagi ya Kita klik control Klik ke move sekalian di layar thumbnail Kita langsung ke adjustment layer Bagian curve atau curve fast ya Seperti ini Seperti ini tarik saja bagian highlightnya ke bawah Oke Shadownya tarik Sedikit Nah Oke Cukup ya Berkurang lebih seperti ini Kita tutup saja Nah saya tuh pengennya bagian bawah sini ya Ini aja yang gelap Dan bagian wajahnya aman ya Ini malah terkenal bagian wajahnya Kita error setelah aja efeknya Baru di bagian area wajahnya aja ya Kita klik edit keyboard kalian Tetap di layar curve fast 1 ya Seperti ini Nah Kita mainkan Opacity nya 100% Nah seperti ini Jadi terang di bagian Wajah saya Oke Dan di bagian sebelah bawahnya ini Agak gelap Kita lihat dulu Before Nah Terang dan After Kurang lebih seperti ini Langsung saja kita ke move tool ya bro Dan Boom Sepertilah hasil editing kita hari ini ya bro Yaitu edit halu Bareng Jessica Jen Ya bro Kurang lebih seperti ini ya bro Oke mungkin tutorial kalian cukup sampai disini saja Dan terima kasih banyak telah menonton video ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua ya bro Seperti biasa Sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu channel ini Biar berkembang untuk ke depannya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video baru gue ya Saya Ahmad Rezki pamit Undur diri See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax